BATU IKRAL KITA SEMUA SANG BATU IKRAL KITA SEMUA SANG Sangka reformasi birokrasi sesuai instruksi Presiden, khususnya kepada masyarakat dan pemerintahan Kabupaten Malang sekaligus perwujudan dan bakti sosial rangkaian Hari Bakti Adiaksa ke-64 Tahun 2024. Latar belakang nikah masal ini adalah banyaknya pasangan suami-istri yang pernikahannya tidak dicatat pejabat yang berwenang. Akibatnya tidak ada kepastian dan perlindungan hukum bagi mereka beserta keluarganya. Hal ini dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya karena latar belakang keluarga, minimnya pengetahuan dan faktor sosial ekonomi lainnya. Jadi disini kami ingin menginginkan perteman-teman semua, sahabat-sahabat media bahwa kejaksaan hadir mewakili negara menjaga adanya kepastian hukum. Karena ketika suatu pernikahan dilaksanakan dengan menggunakan alasan yang jelas bersama undang-undang kompositif undang-undang Indonesia nomor 1 dan nomor 4 tentang perkahwinan, maka tentu ada hak-hak keperdataan bisa terwakili yang bisa dijamin kepastiannya. Dan nanti juga semua anak-anak yang bisa terlahir bisa ada akte lahir, dan ketika hak-hak keperdataan mereka ada di masyarakat, misalnya akan memperoleh tentang surat kepemilikan atau apa, semua ada alasaknya berdasarkan tadi, yang terlaluan suami isi yang terikat dalam 10 kalunan yang besar. Itu tujuan kami yang utama. Yang kedua, tentu membantu masyarakat yang tidak mampu, karena wajah-jahabat menegaskan untuk tahun ini, bahwa semua rangkaian kegiatan peringatan hakibatnya adiaksa harus diperingatkan secara sederhana, yang dikhususkan, diutamakan untuk membantu secara sosial kepada masyarakat. Kegiatan ini untuk menyokong kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, agar dapat memenuhi perintah agama dan melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak, agar dapat diberikan jaminan kepastian hukum, serta status keperdataan setiap warga negara. Terima kasih telah menonton!